Allah Utsi, Allah Utsi, Allah Utsi, Allah Utsi, Allah Utsi. Allah Utsi, Allah Utsi, Allah Utsi, Allah Utsi, Allah Utsi, Allah Utsi, Allah Utsi. Idul Adha merupakan hari raya keagamaan umat Islam yang dirayakan dengan menyembeli hewan kurban. Dalam perayaan Idul Adha identik dengan penyembeli hewan kurban, seperti kambing, domba, hingga sapi. Ini untuk siapa ini, Pak? Dibagi dan bagaimana cara pembagiannya? Nanti kita kerjakan di sini, Pak. Kita sembelih di sini. Dan kita nanti hitung masyarakat kita berapa. Nanti kita bagi untuk masyarakat kita itu. Umpamanya ada 200 kakak nantinya. Kita bagi dengan 2 bungkus. Daripada jumlah dari kakak tersebut. Nanti kita bagikan bersama. Dan sebelumnya kami telah membagikan kupon sebelum hari H. 3 hari sebelum hari H, kita membagikan kupon ke rumah-rumah masyarakat. Biar nantinya mereka lebih tertib dan lebih mudah untuk mengambil hewan korban di sini. Kapan mereka punya kesempatan. Berharap supaya tahun ke depan biar banyaklah lebih berkorban lagi. Karena dengan korban yang kita berikan, kita patis nanti gizi mereka akan bertambah, Pak. Sebagai bentuk bagian dari kepedulian terhadap warga, PLN Nusantara Power Service Unit Asahan 1 juga turut serta menyerahkan 3 hewan korban. 2 ekor hewan korban diberikan kepada masjid alihah sosor ladang, porsia dan 1 ekor hewan korban diberikan kepada Polres Toba. PLN Nusantara Power Service Unit Asahan 1 mempunyai program TGSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang memiliki tema berkorban untuk kebahagiaan bersama. Semoga untuk kepedulian kurban ini bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, bisa membawa kebahagiaan untuk kita dan masyarakat sekitar. Ini adalah program dari perusahaan PT PLN Nusantara Power Services Unit PLD Asahan 1 di mana ini adalah program ini namanya TGSL yaitu tanggung jawab tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi kalau dulu namanya TGSL, ini yang kita berikan kepada masyarakat sekitar ring 1. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk masyarakat sekitar. Berapa hewan korban yang disumbangkan oleh PT PLN Nusantara Power Service kepada masyarakat sekitar? Kita menyumbangkan 3 ekor korban ya Pak ya. Ada yang kita bawa ke sini, ada 2. Terus ada yang kita sumbangkan ke Polres Toba, ada 1 ekor juga. Pak Junedi, sebagai ketua masjid di sini, Apa harapan Bapak kepada PLN Nusantara Power Service? Atas hewan korban yang dilimpahkan kepada kami, kiranya ini membawa kesejahteraan bagi masyarakat kami. Dan kiranya kami, doa kami, masyarakat di sini kiranya PLN Nusantara Power Service kira-kira tetap neksis. Dan kiranya selalu memberikan perangkat dan recudian banyak kepada karyawan. PLN Nusantara Power Service Unit Asahan 1 berharap kegiatan penyaluran daging korban tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima langsung dan masyarakat, tetapi juga menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk terus berkontribusi dalam memperkuat hubungan sosial. Segenap kami keluarga TK Nurjanah dan seluruh desa pengembusan mengucapkan terima kasih banyak kepada PLN Nusantara Power Service. Insya Allah mudah-mudahan programnya ini berkelanjutan ke depan dan insya Allah semakin berkah PLN-nya. PLN mantap! Ayo PLN Paten insya Allah. Masjid Al-Ihlas mengucapkan terima kasih dan bangganya terhadap PLN Nusantara Power Service Unit Asahan 1 dan berharap programnya dilaksanakan berkelanjutan. 2, action! Hakan kami dari PNN Nusantara Power Service Unit PNN Nusantara Power Service Unit PNN Nusantara 1 memucapkan selamat hari kaya timbul 1A 1445 Hijriah berkelakuan untuk pembagian bersama.